Piala AFF 2022 Piala Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam Timnas Indonesia sendiri baru memainkan laga pertamanya di grup A Piala AFF 2022 pada hari Jumat tanggal 23 Desember pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, lawan Kamboja, laga antara Indonesia versus Kamboja akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno Sementara timnas Malaysia berada di grup B, bersama Singapura, Vietnam, Laos dan Myanmar Perseteruan antar supporter Malaysia dan Indonesia memang kerap menghiasi gelaran Piala AFF, tak melulu masalah sepak bola Masalah lain di luar sepak bola pun turut memicu ketegangan antar supporter Malaysia dan Indonesia di media sosial Di Piala AFF 2022 kali ini, supporter Indonesia ramai-ramai mendoakan agar Malaysia tersingkir di penyisihan grup Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia dipicu karena dipulangkannya Susanti dari Malaysia Isu yang menyebar di media sosial, Susanti dipulangkan karena membawa dampak buruk bagi anak-anak Malaysia Dimana anak-anak Malaysia semakin fasi berbahasa Indonesia daripada bahasa Malaysia itu sendiri Begini kronologi kepulangan Susanti, suatu hari, Upin Ipin dan teman-temannya sedang mengobrol di pondok main ketika Susanti datang Teman-temannya tampak tak peduli ketika Susanti ingin memberitahu mereka sesuatu Sesuatu yang mungkin dapat membuat mereka sedih, karena diabaikan, Susanti merasa sedih dan pamit pulang Keesokan harinya, di Tadika Mesra, Sekolah Upin Ipin, Susanti memberikan surat dari sang ayah kepada Cikgu Melati Ternyata isi suratnya yaitu Pak Muhlis, ayah Susanti, sudah selesai bekerja di Malaysia Jadi, Susanti sekeluarga akan pulang ke Indonesia selamanya Teman-temannya belum tahu akan hal ini karena mereka tidak diberitahu Mei Mei yang menguping langsung menangis karena akan kehilangan seorang sahabat Begini, karakter Susanti diciptakan oleh Les Kopak sebagai maksud simbol kearatan Indonesia dan Malaysia Kedua negara ini dikenal serumpun Susanti memulai debutnya di serial Upin Ipin di episode musim ketiga Berpuasa bersama kawan baru, dia yang kita kira hanya cameo Ternyata menjadi karakter permanen ketika dia menjadi teman Upin Ipin di kelas aman Yang saat itu masih dipegang Cikgu Jasmine